Jumpa lagi dengan mata belia interaksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction Masih bersama saya, Benarantreti Abdillah Topik kali ini adalah kerangka kerja dan paradigma interaksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sehat dan sejahtera buat kita semua Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai Dan banggakan dimanapun anda berada Semoga selalu dalam keadaan sehat wa alafiat Dan dalam lindungan Allah SWT Amin ya robbal alamin Perkenalkan, saya Leon Andreti Abdillah Saat ini sebagai associate professor computer science and computer system Editor dan reviewer pada sejumlah journal and conference Kemudian pengampu mata kuliah SCI, KMS, CRM sebagai coordinator Serta pengampu mata kuliah proses bisnis, HGM, database, data structure, ERP, MIS, HGM Analisa perancang sistem, algoritm, dan programming Mentor di Pernambuang New Zealand, consultant, agrima research and community Serta coordinator untuk Enterprise System Research Group Materi yang diberikan membahas beberapa kerangka kerja yang sangat penting untuk menggali interaksi manusia dan komputer Kerangka kerja ini memberikan fondasi yang memadai untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer Capaian pembelajaran umum adalah Maha siswa mempunyai pemahaman tentang aspek manusia, aspek komputer, dan aspek ilmuwan kerja Untuk memujukkan perancangan antarmuka program aplikasi yang ergonomis berdasarkan konsep dasar interaksi manusia dan komputer Ada pun sebagai capaian pembelajaran khusus Antara lain satu menjelaskan siklus tindakan atau siklus tindakan atau siklus tindakan evaluasi Kemudian menjelaskan komponen utama kerangka kerja interaksi Dilanjutkan dengan menjelaskan siklus interaksi Serta menjelaskan paradigma dominan dalam perancangan suatu antarmuka Terima kasih telah menonton!